Ini bagus banget kira tulisannya Everyone can drift Halo guys, welcome back to my channel Setelah sekian lama Gue gak bikin konten ya karena Kesibukan gue sekarang yang lumayan sibuk Jadi gue itu Sekarang lagi ngurusin sekolah Kedua juga lagi ngurusin outbreak Nah buat kalian yang gak tau outbreak apa Gue taruh channelnya ada di bawah Nah hari ini kebetulan gue lagi ada waktu kosong Dan PPKM juga Jadi gue mau ngurusin mobil Kebetulan tadi gue juga seharian Itu ngoprek ya Bagian mesin gue ternyata ada selang-selang yang bocor Ada selang-selang yang robek Sehingga busnya bocor Jadi mobilnya terasa gak enak banget Nah kebetulan hari ini Gue mau cobain tes jalan mobil gue Kemarin masih ada kerasa bunyi-bunyi dikit Kayaknya gue mesti ganti ball join Tapi ganti ball join gue gak bisa disini Jadi gue telepon temen gue untuk minjem liftnya Supaya kita bongkar dan kita bawa ke Ball joinnya bisa kita bubut Kita masukin ke armnya Oke kalau gitu sekarang gak usah lama-lama Kita cobain aja 30 kita Nah guys gue udah nyampe di bengkel Jadi sebenernya bengkel ini lagi tutup nih guys Karena PPKM Tapi karena gue kenal banget sama yang punya bengkel Gue minta tolong buat dibukain Karena gue butuh liftnya Mau ngeliat mobil gue di bawahnya Karena kan kita mau ganti ball join Jadi ya ini yang kita lakukan Untung masih dibolehin dibukain Spesial Ini kalau mobilnya orang ngetrip Memang kaki-kakinya cepet rusak Nah ini buktinya nih Ya gitu Makanya kecarunya kaki-kaki top Nah jadi guys ini sekarang Tayrotnya kita copot Karena bagian ternyata tayrotnya yang kendor Yang harus minta diganti Sama ball joinnya Jadi armnya lagi kita copotin dulu Buat diganti yang baru Supaya mobilnya gak geradak duduk-geradak duduk lagi Kayak angkot Udah mudah-mudahan habis ini beres Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Nah guys sekarang udah selesai Gue mau ngucapin thank you dulu Buat Koko Afon Fon! Sini dulu dong Terima kasih ya Karena udah boleh minjemin Bengkelnya Terus kita pake liftnya Jadi tips and tricks Buat orang yang mau beli E30 E30 apapun? Ya terutama kalau E30 itu kan banyak kropos ya Makanya Bodi-bodi Sasis Makanya mesti bawa ke bengkel Dicek ya? Belum beli Biar gak kecewa Ini kalau kaki-kaki Tirod itu memang udah semakanan ya Kalau mobil-mobil Ya faktor umur lah Faktor umur ya kalau itu ya? Iya Gitu guys Speret partnya ini murah juga kok Kalau M40 Kalau M40 masih murah ya? Jadi kalau untuk starter package Buat pemula-pemula orang yang mau main mobil E30 itu salah satu pilihan yang tepat Pak ya? Iya Karena murah lah mobilnya juga Tapi sekarang jadi mahal Sekarang jadi mahal ya? Iya karena hobi kan? Karena jadi mobil hobi jadinya ya? Betul Jadi kalau orang yang baru-baru mau beli mobil E36? E36 boleh E46 E46-E46 tuh ya? Iya Starter package ya Yang penting BMW deh pokoknya Jangan lupa ke Karunia Jayabadi Ya pokoknya teman-teman gue rekomendasiin Kalau kalian punya BMW Mau dari tua sampai yang paling barupun Di Karunia Jayabadi Alamatnya gue taruh di bawah sini Ada Instagramnya juga Ini bisa Kerjain semuanya dengan harga yang Lumayan terjangkau gitu Karena kadang-kadang kalau kita ke Bengkel resmi Ngantri Iya kan? Kalau yang mobil apalagi Mobil-mobil yang tua Sphere partsnya suka gak ada kan? Bener Gitu Jadi ya Kalau ini terjangkau Buat pemula main mobil Apalagi kayak gue nih Mobil-mobil tua gini Udah susah nyari partsnya Di sini tempatnya Thank you, Kofon Thank you Ayo kita sebut Oke Sekarang tire road sudah Bener Cuman PR-nya Ya Akhirnya kalau ketika kita ganti tire road itu Adalah kita harus puring ulang lagi mobilnya Nah ini menjadi PR-nya nih Soalnya tempat spuring nih Kayaknya banyakan pada tutup Di masa-masa PPKMB ini Tapi ya at least Sekarang gue udah gak bunyi Gladak duduk-ladak duduk lagi Gitu kan Karena tire road dan ball joinnya Sekarang kita coba ini Tadi kan kita abis ngeganti juga tuh Ada beberapa parts yang Selangnya tuh Bocor Robek Selangnya robek Tadi selang Blow off robek Gitu kan Jadi kita mau Cek Nah harusnya Ketika selang blow offnya udah gak robek Harusnya ada powernya nih mobilnya sekarang Gue takut bensinnya abis Jadi kita isi bensin dulu guys Wah akhirnya hari ini gue seneng banget Karena manjain si E30 gue ini Abis ini gue akan cuci mobil Tapi kayaknya cuci mobilnya gak perlu di kontenin deh Gue bakal cuci sendiri Dan akan gue balonin lagi Ya kan Karena mobil ini Bisa dibilang adalah salah satu mobil Yang bener-bener paling gue sayang Gue udah gak tau seberapa banyak uang gue abis Buat mobil ini Tapi Karena mobil ini mempunyai sejarah Buat gue Dan value yang Emotional value yang sangat besar Buat gue Anyway Oh iya baju yang gue pake ini Baju yang Sedang lagi dijual Di instagramnya Eh juragen99xar Ini bagus banget Karena tulisannya Everyone can drift Dan di belakangnya ada seperti ini Nah buat kalian yang mau bajunya kayak gini juga Boleh pesen aja Kalian bisa liat Cek di instagramnya Eh juragen99xar Karena limited edition Cuman dibikin Cuman 50 piece aja Yang akan dibikin Dan ini sistemnya by PO Jadi Masing-masing akan dapet ciriak spesial Karena akan dibundling dengan MSW4man sunscreen spray drifting edition Dengan kalian membeli sunscreen spray drifting edition Kalian bisa Masukin Kode unik yang ada di bungkusnya Lalu kalian bisa submit kode-nya di instagram MSW4man Yang setiap bulannya akan 5 orang Yang beruntung akan ikutan Belajar drifting di juragen99xar Nah gimana caranya Ini lebih lengkapnya Kalian lihat instagramnya At MSW4man Ataupun At juragen99xar Tenang aja Kalau kalian dari luar kota pun Itu juga akan ditanggung sama MSW4man Dari akomodasinya Penginapannya Penerbangannya Pokoknya Nyampe Pokoknya bener-bener tinggal belajar doang Seharian Drifting school Dan kalau beruntung juga Kesempatan Gue juga yang akan langsung Ajarin juga pada saat Pengundian hadiah Oke jadi Pesan gue dari itu hari ini Cukup sekian Buat kalian yang lagi Bangun E30 Seperti yang dibilang tadi Sama Fon Banyak banget PR-nya Mulai dari kaki-kaki Body Karena banyak banget DM yang masuk ke gue Nanyain tentang BMW E30 Tapi Since BMW E30 ini Sudah jadi mobil hobi Jadi menurut gue Memang agak sulit Tapi Mengasihkan Buat orang yang baru belajar mobil Akhirnya jadi sering bolak-balik Di bengkel Dan tau penyakitnya Dan tau kenapa Akhirnya kita bisa bawa mobil Dengan benar Dan benerin mobil Dengan hemat Cie la Oke Kalau gitu Segitu aja dulu vlog gue hari ini Mudah-mudahan gue punya waktu lagi Karena ini belum di sporing Akan gue sporing juga Tapi Nanti aja deh kita lihat Pokoknya segitu dulu video gue kali ini Nggak pesan-pesan gue ngintin Untuk tetaplah berhenti di dalam perendarah Dan Adios